selamat menikmati kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua rezeki, kesehatan, serta kenikmatan iman dan islam selamat menikmati video kali ini saya akan membahas kisah keluarga dari syekh muhammad bin abdul wahab video kemarin kita membahas tentang kakeknya yaitu selamat menikmati dari seorang ayah yang yang menjadi kodi di daerah kelahiran ayah abdul wahab ini ayahnya syekh muhammad syekh muhammad ini diangkat menjadi kodi diangkat menjadi kodi menggantikan ayahnya yaitu kemarin sulaiman sulaiman membaca 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 kepada bapaknya dan selainnya dari ulama di negeri di di zaman itu ada juga ulama yang bernama syekh muhammad bin nasir dan yang menjadi guru dari syekh muhammad bin abdul wahab dan ibrahim beliau juga menulis beberapa persoalan fikiyah dengan tulisan yang sangat bagus syekh muhammad bin nasir syekh ibn bisyir mengatakan adapun syekh abdul wahab beliau adalah seorang alim fakih dan kodi di negeri uyainah kemudian di hurai milah al-alamah mahmud syukri al alusi mengatakan jadi syekh ibn bisyir syekh alusi itu ulama hambali yang sejaman dengan syekh abdul wahab ayahnya syekh muhammad bin abdul wahab jadi mereka itu dalam bermasyah fikih hambali jelas punya sanat dari ayahnya syekh muhammad dari ayahnya dari ulama-ulama lainnya syekh abdul wahab seorang alim lagi fakih dalam bermasab imam ahmad beliau juga kodi di uyainah dan hurai milah pada awal abad ke-12 abad ke-12 seribu dua ratusan ya seribu dua ratusan seribu dua ratusan hijrah eh masih beliau memiliki pengetahuan yang luas dalam hadis dan fikih dan selainnya beliau memiliki tulisan yang menjawab berbagai macam persoalaannya awalnya syekh abdul wahab menjadi kodi di uyainah lalu penguasa waktu itu memindahkannya ke hurai milah ketika anaknya syekh muhammad bin abdul wahab kembali dari rilah ilmiah kenejet ia tidak mendapati bapaknya di uyainah dan mendapat kabar kepindahan bapaknya di hurai milah lalu beliau segera menyusulnya oh jadi ketika ayahnya ini dengan penguasa pada saat itu dipindah tugasnya tugas skodinya dipindah dari uyainah dipindahkan ke hurai milah nah pada saat itu syekh muhammad bin abdul wahab itu sering mengadakan rilah perjalanan untuk menuntut ilmu dan hadis mengunjungi masyekh-masyekh di luar negeri negeri di luar nejet di luar-luar negeri dan setiba dia ada itu setiba dia selesai dari dalam berilah dia kembali ke uyainah rupanya ayahnya sudah dipindah oleh penguasa pada saat itu untuk menjadi seorang kodi kodi itu hakim ya hakim yang dia itu pakar agama diantara murid dari syekh muham syekh abdul wahab adalah dua anaknya muhammad dan sulaiman jadi syekh abdul wahab itu ayahnya punya anak namanya syekh muhammad bin abdul wahab itu sendiri dan sulaiman bin abdul wahab lalu saudaranya ibrahim bin sulaiman anak anak saudaranya abdul rahman bin ibrahim dan lainnya jadi ibrahim bin sulaiman itu saudaranya pamannya syekh muhammad bin abdul wahab itu termasuk muridnya dari ayahnya syekh muhammad bin abdul wahab beserta keponakannya yang bernama abdul rahman bin ibrahim abdul rahman ini anaknya ibrahim bin sulaiman jadi abdul rahman bin ibrahim ini dengan syekh muhammad bin abdul wahab itu sepupuan satu satu kakek ya satu kakek dalam majemuk al ijad anna jidiyah terdapat nas ijasa syekh abdul wahab kepada seorang muridnya yang bernama syekh abdulillah bin ahmad bin sahim setelah muridnya ini membaca matan-matan fikih mazhab hambali seperti di ikna muntoho al isnaf dan lain-lain dan beliau meninggal pada tahun 1153 di serijah itu ayahnya syekh muhammad bin abdul wahab terima kasih video pagi ini menceritakan ayah dari syekh muhammad bin abdul wahab yang dalam berfikih dia berpegang dengan prinsip mazhab hambali yah jadi turun temurun keluarganya syekh muhammad bin abdul wahab ini dalam hal fikih bermazhab hambali tapi mereka itu tidak fanatik mazhab itu kalau kita baca dari buku-bukunya syekh muhammad bin abdul wahab alias pamannya syekh muhammad bin abdul wahab subhanakallahu wabarakatuh yang